Pendataan penduduk non-permanen atau penduduk pendatang duktang rutin dilakukan seiring dengan mulai menggeliatnya aktivitas pariwisata seperti yang dilakukan desa Ungasan Kota Selatan. Pengawasan duktang terus dilakukan mengingat Ungasan, salah satu desa dengan jumlah penduduk pendatang yang sangat tinggi setiap tahunnya. Pendataan duktang rutin dilakukan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Pada pengawasan duktang ini, pemerintah desa Ungasan melakukan pendataan dengan mempergunakan aplikasi SIGAP Silagas melibatkan tim. Tim ini terdiri atas perbekal Ungasan, Babinsah, Babinkantipmas, Perangkat dan Staff, serta Satlitmas. Pendataan yang dilakukan meliputi duktang di tempat kos, kontrakan, dan penduduk pendatang yang berlokasi di desa Ungasan. Pengawasan dimaksudkan agar bisa memantau perkembangan penduduk pendatang, serta memberikan edukasi agar tetap disiplin administrasi dan disiplin menjalankan himbawan dan protokol kesehatan dari pemerintah, dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Camat Kutel Selatan Ketut Gede Arte, pengawasan terkait duktang memang rutin dilaksanakan masing-masing desa, kelurahan secara terukur. Begitu juga masing-masing lingkungan dan banjar dinas secara periodik melakukan pendataan. Tidak hanya dalam event tertentu, namun setiap ada warga pendatang baru. Penduduk non-permanen ini wajib melaporkan diri, sehingga keberadaan mereka diketahui. Selama ini banyak warga pendatang yang enggan melaporkan dirinya ke lingkungan setempat, untuk itu pihaknya berharap kepada para penanggung jawab atau para tuan rumah ikut aktif melaporkan keberadaan warganya. Yudi Karneidi, Bali Pos, melaporkan.